Kasus COVID-19 di Kota Kediri melonjak menjadi 90 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Fauzan Adhima. Menurut Dr. Fauzan, apabila hanya warga Kota Kediri yang dihitung, tidak sampai ke level 3, mungkin hanya level 2 atau level 1. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Dinkas Kota Kediri telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh rumah sakit di Kota Kediri terkait penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit. Dirinya menambahkan, sesuai arahan Presiden dan Kementerian Kesehatan, bahwa rumah sakit hanya untuk pasien-pasien COVID yang bergejala sedang dan gejala berat, sedangkan yang ringan ke isoter atau isolasi terpusat atau isolasi mandiri. Yang hari ini masih belum rilis, mungkin kalau total ada sekitar 94. Kalau total semuanya sudah 5.011 ya, 5.011. Di rawat di rumah sakit ada sekitar 32. BOR-nya masih aman, BOR-nya sampai saat ini masih 24 persen. Nah ini sesuai dengan prediksi para ahli, Omicron ini kasusnya naik, tapi yang masuk rumah sakit rendah. Nah mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan, jangan sampai yang masuk rumah sakit itu tambah naik. Meskipun saat ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kota Kediri, Dr. Fauzan dihimbau tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar FN di Madu TV mewartakan.